Satuan Lalu Lintas Polores Asahan bersama TNI melakukan operasi Zebra Toba 2018 yang digelar di Jalan Cokroa Minoto, Kisaran Asahan. Sejumlah pengendara yang tidak lengkap, kocar kacir saat akan diperiksa dan nekat melawan arus. Sejumlah pengendara motor, kocar kacir, dan nekat melawan arus saat petugas akan melakukan pemeriksaan surat kendaraan. Tidak hanya itu, sebagian pengendara juga nekat menerobos razia saat akan diberhentikan petugas. Bahkan, seorang pengendara motor sempat membandel tidak mau menyerahkan kunci kendaraannya yang membuat petugas harus bertindak tegas. Selain itu, tiga wanita remaja yang berboncengan menangis saat dirahsia dan membujuk petugas agar tidak dilakukan penilangan dengan alasan salah satu keluarganya sakit. Menurut AKP Rusbeni, Kesekelantas Polres Asahan, rahsia dilakukan petugas pada malam hari agar pengendara dapat selalu tertib baik siang maupun malam. Dari hasil rahsia yang dilakukan, petugas mengeluarkan 150 surat penindakan langsung. Kegiatan operasi Sebratoba 2018 ini akan berakhir hingga pada 12 November 2018 hari ini. Sementara itu di Bandar Lampung, seorang pengendara hilang kedali dan terjatuh saat dikejar aparat kepolisian yang menggelar razia di sepanjang kawasan Jalan Kartini, Bandar Lampung pada minggu malam. Pengendara sepeda motor ini nekat menerobos barisan polisi yang hendak melakukan pemeriksaan kelengkapan surat dokumen kendaraan, serta senjata tajam dan barang berbahaya lainnya. Dari pemeriksaan polisi, pengendara tidak memiliki surat kelengkapan berkendara. Hanya itu, pengendara sepeda motor lainnya yang bermaksud melarikan diri dari razia ini kembali tercatu dan hasil diamankan polisi. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan sebutir pil yang diduga narkoba. Razia operasi Zebra Krakatau 2018 akan berakhir pada hari selasa esok. Polisi akan terus melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan baik roda 2 dan 4, guna meminimalisir tindak kejahatan dan pencurian kendaraan bermotor yang marak di kota Lampung. Di Palangkaraya, satu persatu pemuda pengendara motor yang diduga akan menggelar aksi balapan liar di sejumlah jalan protokol di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, diamankan petugas. Saat dilakukan pemeriksaan, kondisi motor dalam keadaan tidak standar, diantaranya tidak memiliki nomor plat kendaraan dan menggunakan kenalpot tak sesuai standar. Para pengendara ini pun tak bisa menunjukkan surat izin mengemudi atau SIM karena rata-rata masih berstatus pelajar dan berusia di bawah umur. Karena dianggap melanggar satu persatu, pengendara ini pun langsung dibawa petugas ke pos polisi untuk diberikan sanksi tilang. Dalam rahasia ini, petugas berhasil mengamankan 30 motor yang akan digunakan untuk aksi kebut-kebutan.